Oke, welcome back to orang intelektual Kali ini kita sudah sampai pada episode yang ke-25 Anonymous Authorities Yaitu ketika sosok yang kita rujuk itu tidak memiliki identitas yang jelas Atau kita tidak sebutkan identitasnya Oke, untuk lebih dalam memahami konsep ini Mari kita masuk ke bagian konsep umum Nah, disini disebutkan bahwa ketika otoritas yang dirujuk itu tidak disebutkan identitasnya Sehingga keahlian dan kapasitasnya itu tidak bisa dikonfirmasi Biasanya hal yang seperti ini terjadi pada gosip atau rumor Nah, kenapa otoritas itu perlu kita tahu? Disini disebutkan supaya keahlian dan kapasitasnya itu bisa kita konfirmasi Karena kalau keahlian dan kapasitasnya tidak bisa kita konfirmasi Maka statement yang kita ungkapkan atau yang kita jadikan data itu akan diragukan Karena yang paling penting dari otoritas itu adalah kapasitasnya Bukan identitasnya sebagai orang yang kita kenal Itu yang perlu kita ingat dari Anonymous Authorities ini Oke, kita masuk ke contohnya Disini disebutkan bahwa ada tiga contoh yang berkaitan dengan kasus ini Atau cara berpikir seperti ini Yang pertama dinyatakan bahwa seorang pejabat dari pemerintah menyatakan bahwa undang-undang legalisasi LGBT akan disahkan Tapi tidak disebutkan siapa pejabat yang berkata Jangan sampai pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang tidak punya hak dalam legalisasi LGBT ini Atau pejabat yang hanya menjadi anak buah dari orang besar yang ada dalam sirkel pemerintah Itu yang perlu diingat dari contoh yang pertama ini Kedua, ada penelitian yang menyatakan bahwa angin dari dubur itu dapat bencegah kanker Nah, ini kan perlu kita cari lagi penelitian yang mana dimaksud Jangan sampai penelitian yang dimaksud itu adalah penelitian kecil-kecilan yang dilakukan oleh orang yang tidak tahu metodologi penelitian itu sendiri Itu yang perlu diingat dari bagian kedua ini Kemudian yang ketiga, ada yang menyatakan bahwa lebih seratus razia akan dilakukan oleh polisi Tapi kita tidak tahu siapa yang berkata ini Jangan sampai yang berkata ini adalah orang yang tidak kita ketahui asal-usulnya di mana Atau orang yang keberadaannya itu ada di luar negeri Dia juga hanya dengar desas-desus yang ternyata juga hoax kan Bisa saja seperti itu Maka itu kenapa Anonymous Alderidis ini merupakan bagian dari cara berpikir yang salah Karena cara merujuknya yang salah Dalam tradisi ulama hadis sendiri Cara berpikir seperti ini itu akan ditolak Kalaupun kita meriwayatkan dengan sosok yang kredibel Tapi kita tidak kutip Atau kita tidak bisa konfirmasi siapa orang ini Maka riwayat kita itu akan tertolak Ini kan ada dalam bab Rawih Majahul Itu yang perlu kita ingat Nah catatan ini disampaikan oleh penulis sendiri dalam bekunya Kita setiap kali kalau mendapatkan hal yang tidak bisa kita konfirmasi kebenarannya Maka ya tundalah untuk percaya Ini yang beliau katakan Tundalah untuk percaya setiap kali sampai kepada kita berita yang tidak jelas sumber atau asal-usulnya Nyatakanlah bahwa karena kita tidak tahu sumber informasinya Maka kita tidak bisa memiliki cara untuk menguji kebenaran informasinya Apabila memang yang membawa berita atau kita sendiri tidak mampu melacak sumber yang dimaksud Maka sebaiknya proposisi tersebut tidak usah dipercaya dulu Karena kalau kita tidak tahu dari mana sumbernya Nah dari mana arahnya kita tidak tahu seperti apa distorsia mungkin terjadi Maka informasi yang sampai kepada kita itu juga akan semakin besar kemungkinan salahnya Nah itu yang perlu diingat dari bagian ini Oke terima kasih telah mendengar Karena masyarakat kita itu masih kurang skeptis terhadap berita-berita yang tersebar Bahwa tentang anonimas already ini menjadi relevan Untuk bagaimana kita skeptis terhadap setiap berita yang sampai kepada kita Di sini ada diktum yang disebutkan bahwa skeptis adalah tanda bahwa kita masih berpikir Karena kalau kita tidak skeptis maka kita tidak akan berpikir Oke lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Kalau ada yang salah silahkan diluruskan di kolom komentar Wallahu ta'ala aklam Terima kasih telah menonton